Baru-baru ini ada seorang warganet yang mengaku pernah mendapatkan undangan wawancara kerja di Menara Saida. Hal ini ramai diperbincangkan di media sosial, pasalnya Menara Saida sudah kosong sejak 2007. Seperti apa sejarah Menara Saida? Menara Saida merupakan sebuah gedung terbengkala yang terletak di jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998 oleh PT Hutama Karya. Setelah dibangun gedung ini diberi nama Gedung Grasindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu. Pada tahun 2001 gedung ini direnovasi, diresmikan dan diganti nama menjadi Menara Saida oleh Saida Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini kemudian digunakan sebagai gedung perkantoran. Gedung ini memiliki desain arsitektur romawi dengan 28 lantai yang dibangun dengan biaya mencapai 50 miliar. Pada tahun 2007, Menara Saida diputuskan untuk ditutup karena fondasi gedung miring akibat kesalahan konstruksi yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.